Jelang pernikahan akun Instagram diunfollow mantan, benarkah Citra Kirana tetap undang Ali Syakib untuk hadir di pernikahannya? 13 tahun jalani rumah tangga tanpa isu miring, seperti apa ya rahasia keluarga harmonis menurut Andrew White dan Nana Mirdat? Degdegan menunggu kelahiran sang buah hati, seperti apa persiapan Mbak Imwong jadi calon ayah? What's up Mantul Lovers? Balik lagi bareng infotainment paling update seantero Youtube. Hari ini Mantul bakal ngasih informasi seputar dunia selebriti yang dijamin buat kalian gak kudet alias kurang update. Eits, tapi jangan lupa nih Mantul Lovers, sebelumnya klik tombol subscribe, like dan juga share-nya biar kalian stay mantul. Mantap betul! Mantul Lovers, kabar bahagia datang dari Citra Kirana dan Reski Aditya. Ya, setelah 26 Oktober lalu resmi bertunangan, 1 Desember mendatang, keduanya akan melangsungkan pernikahan. Sepekan jelang pernikahannya, ada hal menarik yang terjadi pada Citra Kirana nih. Dikabarkan sang mantan, yakni Ali Syakib baru saja meng-unfollow akun media sosial milik Ciki. Meskipun mantan kekasihnya melakukan unfollow, tapi gak merubah sedikitpun keputusan Ciki loh, justru ia menuturkan tetap mengundang Ali untuk hadir di pernikahannya. Mantan diundang gak? Aduh, nanti bawa-bawa mantan lagi males gue nih. Ini bales ya, jadinya kalau aman? Ya, diundang lah, diundang. Tetap berhubungan baik kok. Undangan di Bandung 500 kurang lebih, di Jakarta juga 500 sih. Karena memang, ya gak terlalu banyak juga, lebih banyak keluarga juga sih ya. Demi penampilan maksimal di hari bahagianya nanti, Ciki bersama kakaknya menyambangi klinik kecantikan loh guys. Gak dipungkiri, sepekan jelang pernikahan, Ciki ingin memaksimalkan segala persiapan agar tampil cantik sempurna saat harihan nanti. Dan kemudian kita akan lakukan infus antioksidan. Infus antioksidan ini tujuannya untuk membuat dia lebih fresh, supaya nanti hari-hariannya dia gak kelihatan lemas ataupun saper. Terima kasih telah menonton. Ini udah hampir selesai ya, udah 90% bahkan gitu. Jadi udah tinggal menunggu hari aja sih. Akad ya, pasti pagi ke siang gitu. Lanjut nanti resepsinya malam. Oh enggak sih, kalau di Bandung lebih ke keluarga dan teman-teman mama, teman-temanku di Bandung. Dan ada teman-teman dari keluarganya Maski juga. Jadi memang dibagi sih undangannya. Di balik keseruan yang dilalui Ciki, serta persiapannya jelang hari pernikahan, ada hal yang membuat Ciki sedih nih guys. Yap, Iwan Siregar, ayah Citra Kirana diketahui kini tengah berjuang melawan penyakit kanker. Bahkan beberapa waktu lalu, sebelum pengajian di rumah keluarga besar Reski Aditya di kawasan Bekasi, Jawa Barat, ayah Ciki sempat drop dan dilarikan ke rumah sakit. Tapi sang ayah mampu menghadiri acara pengajian yang berlangsung Jumat lalu, walaupun harus berjalan dengan menggunakan bantuan tongkat. Kita doain ya guys, biar papanya Citra Kirana sehat dan bisa menemani putrinya Citra Kirana, melangsungkan pernikahannya dengan Reski Aditya 1 Desember nanti. Iya papa, Alhamdulillah kemarin memang aku sebenarnya udah bilang sama papa, kalau capek gak apa-apa gak usah ikut, tapi papa bener-bener pengen banget bisa temenin anaknya, pengen banget bisa ngeliat pengajian di rumahnya Maski juga. Kemarin memang papa sempat drop banget, aku sedih banget juga sih, maksudnya ya takut, takut, takut. Tapi Alhamdulillah sekarang papa udah sehat lagi, udah di rumah, udah ya pengobatan di rumah aja, istirahat gitu. Jadi ya doain aja deh, semoga papa selalu diberikan kesehatan. Dari persiapan jelang pernikahan Reski Aditya dan Citra Kirana, kita melihat pasangan Andrew White dan Nana Mirdadyu yang selalu terlihat harmonis nih guys. Kira-kira apa sih rahasia romantisme hubungan keduanya? Masu lovers, kalian pasti sudah gak asing lagi dong dengan pasangan selebriti Andrew White dan Nana Mirdad. Ya, 13 tahun membangun rumah tangga tentu bukan hal yang mudah. Namun bagi keduanya yang menikah muda yakni di usia 21 tahun, keharmonisan rumah tangga mereka gak diragukan lagi. Bahkan Nana dan Andrew kerap membagikan momen romantis mereka di media sosial nih. Lantas apa ya rahasia keharmonisan rumah tangga mereka? Kita memang makan bersama sebagai keluarga itu jadi tradisi di keluarga kita juga gitu. Supaya mendekatkan, setiap hari kita tanya satu sama lain, hari ini ngapain aja, besok mau ngapain. Mereka ada rasa happy, sedih, seneng semua dikeluarin di media makan hari. Everyday dia masak, setiap hari makan siang juga kalau bisa. Dan pasti setiap malam kita pasti makan malam bareng, Nana masakin. Happy night. Aku gimana ya, aku juga kasih masak buat dia kalau emang ada acara kayak anniversary atau valentine. Special event pada masakin. Karena aku masih kalah masakin sama dia, malu. Gak deng, gak lah. Yang penting kan niatnya ada. Jadi, salah satu rahasia keromantisan Andrew dan Nana ternyata tradisi masak bersama ya. Nah, selain itu gak dipungkiri, sejak menikah 13 Mei 2006 silam, keduanya nampak mengurangi kegiatan mereka di dunia hiburan nih. Usut punya usut, Nana dan Andrew membeberkan jika fokus untuk membesarkan kedua anaknya, Jason dan Sarah. Pantas saja, keduanya memutuskan untuk tinggal di Bali. Wah, effort yang luar biasa ya guys. Bahkan, sesibuk apapun Nana dan Andrew, mereka selalu berusaha untuk meluangkan waktu untuk anak-anaknya. Kita sih sebisa mungkin semua dibalance ya sekarang. Kalau misalnya ada kerjaan yang kita bisa pulang pergi atau gak ninggalin anak terlalu jauh, pasti mesti kita ambil. Tapi fokus kita memang sekarang untuk anak-anak. Kita emang awalnya pindah kembali kan demi anak-anak juga, demi keluarga. So, kita emang lebih fokus ke mereka. Mereka masih agak belum gede-gede banget. Dan mereka gede, cepet banget. Jadi, we try spend banyak waktu sama mereka gitu. Karena satu, pertama kita tuh pindah karena keluarganya dia memang di Bali. Tapi setelah itu memang Bali tuh tempatnya asik ya. Menurut aku kita punya lebih banyak option yang di luar nolah untuk kita bawa ke anak-anak. Ya, untuk membesarkan anak di Bali kayaknya lebih banyak outdoor juga. Lihat dalam bangunan terus. So, ya Bali lebih slow, santai dan kalam kayaknya buat hidup. Jika Andrew White dan Nana Mirdat fokus untuk membuat hidup. Membesarkan kedua anaknya, Baim Wong dan Paula Verhoeven justru lagi fokus mempersiapkan kelahiran anak pertama mereka nih. Kira-kira sudah sejauh apa ya persiapannya? Mantul Lovers, gak kerasa ya usia kehamilan istri Baim Wong yakni Paula Verhoeven telah memasuki bulan ke-8. Makin dekat dengan waktu persalinan, keduanya pun dengan kompak dan romantis telah melakukan banyak persiapan loh. Tapi dibalik romantisme Baim dan Paula, gak banyak yang tahu nih. Ternyata mereka sering terlibat perselisihan bahkan tentang calon nama sang bayi. Laidir lah menulis one lagi Ajudah di rumah Ajudah di rumah Laidir orang Laidir orang Laidir orang ? Laidir orang Lepas lagi Pajal lagi Go-o-o Laidir lupa projects Laidir이에요 Laidir orang Laidir orang nama Tiger Wong, lantas siapa ya nama calon bayi yang telah disiapkan pasangan Bapau ini nantinya. Pasti ada sih ya perdebatan kecil-kecil kayak begitu pasti ada, kalau enggak kan enggak normal kan seru. Karena juga, tapi kalau Paula lebih, istilahnya lebih percaya sama saya sih ya. Tapi kesepakatannya maksudnya jadi atau enggaknya pasti kita berdua yang menurutnya sih. Iya, enggak cuma saya. Ini kalau dibilang debat sih enggak sih, kayak misalnya awal-awal kayak misalnya aku pengen punya kamar bayi, kamu kayaknya agak belum perlu nih, tapi lama-lama aku juga ngikutin yaudah. Akhirnya ya menyesuaikan aja sih kayak gitu, sebenarnya normal sih, nanti aja ada surprise. Kalau mental, kita baru mau mulai, kalau senam hamil belum memang, karena kan memang pengennya kan senam hamil sama edukasi tentang kehamilannya pengennya memang berdua. Jadi memang mau menyesuaikan waktu dari suami sendiri kan, paling di minggu-minggu depan gitu. Rasa deg-degan yang dialami Baim yang akan segera menjadi seorang ayah juga dialami Paula jelang persalinannya. Meskipun Baim Wong dikatakan sebagai suami siaga, tapi tingkah lakunya kadang bikin geleng-geleng kepala nih. Nggak cuma menghiraukan keinginan sang istri yang sering terbangun di tengah malam, diketahui Paula dan Baim yang baru saja merayakan hari jadi pernikahannya 22 November lalu, lucunya Baim yang dikenal pelupa dan sulit untuk diajak serius, ternyata sampai nggak ingat tanggal aniversari mereka yang jatuh pada tanggal 22 November kemarin. Wah-wah, kok bisa ya? Apalagi ternyata Baim justru teringat saat dirinya nggak sengaja ngeliat unggahan sang istri di akun media sosial miliknya. Tapi kalau untuk mental sendiri sih memang udah mulai berasa deg-degan gitu. Udah semakin deg-degan tuh kayak semakin udah mulai ngomong ya, ini agak deg-degan nih gitu, ini nggak tahu apa yang dig-degan nih, cuman ya deg-degan aja. Lumayan lah. Lumayan lah, not bad. Walaupun kadang-kadang minta makan tengah malam dia tidur, dia tetap tidur. Udah, baju. Tapi memang kita kan banyak yang ngasih masukan kan, kakaknya Baim juga banyak yang udah punya anak, banyak kasih masukan guys. Kayak misalnya baju bayi juga yang umur dari 0 sampai 6 tuh nggak terlalu banyak, karena itu bayi tuh gampang, gedenya apa-apa-apa. Jadi kita memang menyiapkan yang penting-penting aja. Dia baru nyampe, satu tahun pernikahan. Oh iya, baru nyampe. Bah, itu juga saya lihat postingan dia, saya juga lupa. Udah setahun ya. Nggak heran, gelap aku mau. Masa ya emang lupaan orangnya, jadi kadang-kadang dia juga ngertiin. Lupa, lupa, lupa. Sering lupa ulang tahun, sekarang ada satu lagi. Saya tadi mendengar suara ya. Itu kenapa kalian disini rame-rame? Sampai jumpa di video selanjutnya. Di kalabah Imwong deg-degan dan sibuk jelang persalinan Paula, Feli justru dibikin panik nih guys saat berlibur di Pulau Dewata Bali. Di tengah kesibukan syuting yang padat, Felicia Angelista nikmati liburannya di Pulau Dewata Bali bersama sepupu dan sahabatnya Adi Krishna. Tapi saat menyambangi sebuah restoran, alih-alih menikmati makanan lezat, Feli malah panik lantaran tas sepupunya, di mana barang-barang Feli juga ada di dalamnya hilang secara tiba-tiba. Dilanda kepanikan, Feli pun sibuk mengecek ruangan satu persatu, bahkan sampai bertanya ke beberapa karyawan restoran nih. Terus gimana ya reaksi Feli kalau lagi panik? Tas ini indah, tas ini indah, tas ini indah, apa enggak ada guys? Di tengah di mobil enggak? Di tengah katanya. Oh enggak bawa. Ada. Ada fotonya? Kira-kira-kira. Coba lihat kemana? Kira-kira-kira. Cari. Tas, Bli. Tas kayak gini, Bli. Warna item. Tas. Ada store, tas. Masa ngunin, ada orang AM yang ngunin enggak sadar. Aus deh, gue. Ini punya aku. Kan gue lagi mau nge-prank orang ya. Tapi gue malah jadi gagal fokus. Tas gue, tas indah sih. Tas indah enggak ada, kiri-kiri. Kok ada yang ngambil? Masa enggak anggil ya? LACC TV aja. Nah, LACC TV. LACC TV. LACC TV. LACC TV di mana? Ini tanya. Ini tanya. Ini tanya siapa-siapa. Enggak apa-apa, emang beli Gade. Kalau enggak, kalau dia... Cari dulu aja lah, kali ada. Cari dulu aja, kali nemu. Sebalah. Ini kan di sini. Iya, di belakang sini. Lagi-lagi guys, Feli dikejutkan dengan peristiwa lainnya. Sibuk mencari tas milik sepupunya, ternyata kamera kesayangan milik Feli tiba-tiba juga raib dan enggak diketahui keberadaannya. Alhasil, kepanikan Feli makin menjadi-jadi tuman to lovers. Duh, kok bisa sih sampai dua barang gitu yang hilang? Tadi gue nyari sampai ke dapur-dapur, guys. Sampai ke tempat-tempat sendok, garku. Gue sampai ngecek ke tungku. Panas tau dalam tungku gue bukain. Terus nyari di kolam-kolam. Terus nyari di kolong-kolong. Matanya nengok-nengok. Tetap enggak ada. Ini pasti gue dikerjain. Ayo kita jalan, tapi kameranya mana? Tadi kameranya yang aku pegang-pegang. Lelah mencari ke sejumlah tempat, tapi enggak ketemu juga barang-barang yang hilang, kekasih Cesar Hito ini akhirnya memaksa untuk mengecek CCTV di restoran tersebut. Namun, tanda-tanda keberadaan barang yang hilang itu enggak membuahkan hasil. Ujung-ujungnya, Feli memeriksa tas milik orang-orang yang berada di sekitarnya. Kira-kira berhasilkah Feli menemukan tas dan kamera kesayangannya? Lantas seperti apa ya, guys? Ekspresi Feli yang kerap membuat konten prank di akun media sosialnya saat mengetahui dirinya menjadi korban prank. Sampai jumpa di video selanjutnya Kau kan baru 30 menit yang lalu mengenai tas, kamera baru sekitar 10 menit yang lalu. Dari sini aja mungkin, aku yang akan. Iya kan? Paling ini aja lah. Ini gua udah enggak, enggak, aku udah enggak percaya di frame, pasti emang ada yang ngambil. Pusaha pusing ganti channel enggak? Pusaha pusing ganti channel ya? Oh, ganti channel. Ayo. Ayo. Saya gantinya kemana? Enggak. Lah, Haji curiga sama aku, aku mah curiga sama Haji. Enggak, kalau dia enggak. Enggak kan enggak ada, udah cek. Iya loh, coba lagi. Coba lagi. Sampai jumpa. Ah, itu. Ah, itu. Ah, ayo, Aji nyebur, gendong. Gendong. Gendong, Aji. Gendong, Aji. Aji, Aji. Aji, Aji, Aji. Aji, Aji nyebur. Aji, 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 nyebur. Dari kan kosong. Aji nyebur. Aji nyebur. Wah gak kerasa ya Mantul Lovers, Mantul sudah nemenin kalian dengan info-info selebritis yang menarik dan paling update. Saksikan terus Mantul ya setiap hari Senin sampai Jumat dan jangan lupa nih klik tombol like, subscribe, share dan bunyiin loncengnya buat stay update ya Mantul Lovers. Mantul mantap betul. Terima kasih telah menonton!